Halo, apa kabar adik-adik di seluruh Indonesia? Bagaimana kabar harimu selama di rumah? Biasanya, pagimu itu selalu disibukkan dengan mempersiapkan hal untuk ke sekolah. Tidak lupa untuk sarapan pagi, berpamitan sama orang tua, dan pastinya bersemangat saat menuju sekolah. Hmm, meskipun kamu kadang mengaluh tentang bagaimana singkatnya hari minggu berlalu, tapi tetap saja hari-harimu di sekolah terasa menyenangkan. Bersenda gurau dengan teman-teman, memperhatikan gurumu saat mengajar walau sesekali usil dengan memancing tawa teman-temanmu yang sedang serius belajar. Suara bel istirahat adalah suara yang sangat kamu ingin dengar, bukan? 5 detik berdering bel itu dapat melepas benat sejenak dengan makan bersama teman-temanmu, bertukar makanan, bahkan sesekali kamu mencuri makanan temanmu diam-diam. Tidak jarang kalian merencanakan apa yang akan kalian lakukan sepulang sekolah nanti. Hmm, tapi rasa ini menjadi tidak menyenangkan dengan diam di rumah saja. Diri ini mulai merindukan bahagianya belajar di kelas, dan hangatnya suasana kelas yang menyenangkan. Sudah berapa lama tidak mengeluhkan senin yang katanya menyebalkan itu? Jangan khawatir. Taukah kamu bahwa sekolah juga merindukanmu? Merindukan sorak dan gelak tawamu memenuhi setiap sudut ruang. Lapangan yang biasanya tak cukup luas untuk meberlari menjadi terlihat lebih lapang. Juga bisingnya dengkuranmu saat terlalap di atas meja dengan tangannya menopang. Namun, kekhawatirannya meredam rasa rindu dan berharap kamu di rumah saja. Untuk seluruh siswa, dimanapun kalian berada, tetaplah menjadi siswa yang hebat, kuat, dan tangguh. Jangan ragu buka bukumu dan pelajari materimu. Tanyakan ketidaktahuanmu kepada guru yang siap sedia membantumu. Tak apa nyatakan keluh kesahmu, tapi tetaplah optimis menata masa depanmu. Ayo bangun semangatmu dan buat harimu menyenangkan dengan di rumah saja. Ini kesempatanmu untuk mencoba hal baru. Jangan hilangkan minat belajarmu. Walau kini Indonesia sedang sakit, tapi kenyataan bahwa kamu adalah harapan terbaik bangsa ini tidak akan pernah berubah. Ayo jadi siswa yang cerdas, tetap rajin belajar, walau di rumah saja. Terima kasih telah menonton!